Intro Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, Kero Eswara Dan hari ini, as you guys can see from the title Aku mau bikin one brand makeup tutorial Pake produk dari Makeover sekalian Aku tuh pengen kayak first impression swatch Terus juga kayak first impression review Dan thoughts aku mengenai produk terbaru Makeover Ini namanya Hydra Stay Smooth Lip Whip Ya ada banyak banget shades-nya Dan aku akan kasih tau kalian juga gimana cara nyocokinnya dengan hijab Terus juga sama mata Pokoknya nanti kita seru deh akan explore produk ini And as a disclaimer, this video is sponsored by Makeover So thank you so much Makeover for supporting this video Dan ya, tanpa berlama-lama langsung aja yuk ke videonya Kaca! So for the base, karena kita di rumah aja Aku tuh kayak sering kan di ruangan ber-ac Awalnya tuh aku tuh oily combination Tapi tuh sekarang tuh sering kayak lebih ke ada dry-drynya gitu loh Jadi makanya aku itu suka banget pake si cushion terbaru Makeover yang Hydra Stay ini Ini aku udah pake moisturizer sih Cuman aku mau pake si Power Skin Water Charge Moisturizer Di area-area yang kayak super dry Di samping hidung gitu Terus suka ada kayak flaky skin tau kan? You know what I mean, right? Dan kayak disini Suka ada yang kering-kering Sama disini Jadi emang pandemi ini tuh bener-bener mengubah kondisi kulit Dan kayak craving kulit aku Biasanya aku suka anything matte Tapi sekarang gak terlalu Dan mungkin karena sekarang udah mulai shifting Sukanya Korean makeup look Jadi suka yang dewi-dewi So ini Hydra Stay Light Glow Cushion Ini aku pake shadenya seperti biasa W22 kalo di Makeover Coverage-wise dia tuh masih mirip Selama si Power Stay Menurut aku sama aja Kayak medium to full coverage Still awesome Warnanya juga masih awesome juga Aku lebih-lebih cocok banget sih pake W22 Dia ada yellow undertone gitu Tapi dia light Dan aku emang suka banget sama cushion ini Karena dia pake namanya It's hydrastay So it's hydrating But it stays On your skin Aku tuh jarang banget ya pake ini Ninja warna hitam Di video aku But for today's video Aku pake Dan what do you think? Aku pun masih agak banget Second layer-nya kita kasih concealer dulu Ini aku pake si Power Stay Under Eye Perfecting Concealer Aku pake shadenya itu yang light medium Ini tuh concealer liquid yang sangat lightweight dan blendable Dia bentuknya clicky-clicky pan gini Aku pake disini Terus aku juga akan pake di area-area yang merahnya lumayan ketara Sebelum nanti aku kasih cushion lagi So aku bener-bener excited banget sama si Hydrastay Smooth Lip Whip ini Karena it's a lip whip So ini belum pernah ada sih kayak di Makeover sebelumnya Jadi terus lebih velvety I assume Nanti kita baca claim-nya bersama ya Dan warnanya tadi aku udah kayak intik-intik dikit Kayak wow cantik-cantik amat Jadi aku akan kasih si cushion-nya lagi Tapi sebelumnya aku pake cream blush dulu Jadi ntar kalo misalnya cream blush-nya itu ketebelan Kita bisa tone down pake si cushion-nya Kalo kamu perhatiin ini aku cepet banget PKP Karena memang dia produknya itu gampang banget dipake Jadi kayak gak yang susah di-blend Atau yang kayak... Nggak pigmentasi-nya tuh ada Tapi kayak it's just so easy to work with Jadi kayak bisa kayak segar siap ini Tuh ya kan? Bagus banget Nah sekarang sebelum kita set pake bedak I'm gonna go through with this cushion lagi Tapi kayak kalian ambil tuh kayak Nggak ditekan gitu Jadi kayak gini TAP gitu doang Tekan sedikit aja Biasa kalo kamu mau coverage Make sure nggak di swipe Tapi di tap-tap-tap-tap kayak gini Oke kalo kamu yang super dry skin Kamu mungkin nggak usah nge-set Nggak apa-apa You just biarin aja dia nge-set sendiri Tapi kalo saya kayak aku Aku kan sebenernya oily combination ya aslinya Jadi aku tetep akan nge-set si Makeover Hydraste Radiant Finishing Powder Dia tuh powder Tapi dia itu radiant finish Jadi kayak glowy gimana gitu Super mini banget ininya puffnya Jadi bisa precise Karena kadang-kadang tuh bedak kalo terlalu dry tuh gitu tuh kayak Jadi malah keliatan tua ya Karena dia jadi kayak cakey gitu Nah ini tuh nggak enak Aku malah suka sih sponge-nya kecil ini Karena jadi kayak samping-samping hidung Nggak suka kadang-kadang tuh keliwat ya Itu malah bisa terjangkau Ada juga nggak sih yang kayak aku yang jadi kayak Karena di rumah aja tuh kulitnya malah jadi kayak ke arah kering gitu loh Gak terlalu berminyak Dulu tuh gampang banget berminyak dan kering-keringetan Karena udah nggak terlalu sih So, muka udah hampir kelar Aku mau ambil sedikit aja nih Pake brush Itu area-area pipi bawah sini Karena agak lebih mudah pake brush Hmm, alis sih aku pake ini sih Makeover Brow Styler Eye Definer warnanya americano Ini one of my favorite Karena dia sangat pipih ya Dan sangat pigmented Kamu lihat sendiri deh Di sini aku nggak akan jelasin Tapi kamu harus lihat sendiri aja gimana pigmentasinya Dulu tuh aku suka banget juga sama brow powder makeover Oh my god, I just remember that Aku never already purchased sih Karena brow powder-nya tuh bagus banget Warnanya tuh ada banget Bentuknya tuh kayak eyeshadow palette guys Tapi menurut aku formulanya beda sih Kayaknya lebih tebel gitu Jadi lebih gampang Ngisinya Cacang Super quick Kenapa aku bilang pigmentasinya ada banget Dan jadi kalo buat kayak aku Yang bulu-bulu alisnya tuh lumayan ganggu ya Jadi tuh kayak gampang gambar Di antara bulu-bulu alisnya Karena kalo yang terlalu tipis Nggak terlalu pigmented Jadi ntar kayak suka ilang-ilangan gitu loh Karena dia nyangkut di bulu-bulu alisnya doang Kita set dulu Pake ini brow diviner mascara Powerstay juga Yang warnanya tuh chocolate Jadi aku sukanya aku gini-gini dulu sih Aku buang-buang dulu dikit Jadi aku pakein coklat Karena dia warnanya tuh lebih muda Supaya dia jadi kayak dark brown gitu Karena kecampur sama si alisnya yang americano kan tadi warnanya Dan aku nge swatch-nya akan dari warna yang paling muda dulu So aku bakal pake nude colors Dan brown colors Nah makanya aku sekarang bikin eye look-nya yang paling matching sama itu dulu ya Abis ini Kayak biasa aku pasti rapiin alis Karena ini concealer-nya udah ada kuasa Itu jadi langsung aja kayak pake gini So eye makeup look-nya Untuk yang pertama adalah I just want a bronze eyeshadow Karena menurut aku It's gonna look good with nude brownie lips gitu Jadi aku pake warna ini Ini warnanya fashion Dari paletnya makeover yang royal rose Warna fashion-nya tuh shimmery bronze gitu Langsung jadi Sebenernya warna nude lipstick itu kan dia matching sama semua warna ya Tapi aku suka banget kalo warnanya tuh kayak monochrome gitu loh Warna makeup-nya Jadi kayak brown-brown-brown nude-nude-nude gitu Semua peach-peach-peach gitu Jadi aku suka yang kayak gitu sih Tapi then again You can mix it with whatever you want Pastinya Itu tadi cuma pake satu warna ya guys Tampil warna yang agak muda dikit Oke So aku pake mascara dulu sebentar ya guys So supaya lengkap makeup look-nya Aku juga bakal pake Kayak sedikit contour dari palet ini Dari makeover juga Bentar ya mana Nah ini nih Aku sengaja pake brush yang gede Karena aku mau Dia gak mau terlalu kayak kenceng gitu Contour-nya Jadi kayak tetep ada dimensi Tapi yang gak yang terlalu kereng gitu loh Oke I love contour idung Aku ambil sedikit warna yang super muda ini Kayak highlight aja dulu ya Nah ini tuh highlight-nya matte gitu Tapi jadi bukan yang highlighter Terus karena ini masih yang brown color Aku mau ambil blush-nya itu yang ini yang atas sini Ini kayak warnanya kayak coklat ya Tapi coba deh Cobain aja dulu deh kamu Aku malah suka Kayak blush on Tapi kayak bukan blush on gitu kan Jadi dia pas dipen tuh kayak coklat pucat gitu Tapi pas dipake Kayak ada warmth-nya Which I really love Ini bener-bener subtle Jadi kamu pake brush yang gede gini pun kayak Gak masalah Tepang kan Terus ambil rich glow Ini yang lancar ke cover juga Aku ambil aku pake disini So now the most exciting part Aku mau nge-swatch dan sekalian cobain lip whip yang nude color dulu So kita baca dulu kali ya Claims-nya tuh apa aja sih Adalah lip cream matte yang didesain dengan deep hydrating actives Yang dapat memberikan hidrasi pada bibir kering Finish yang dapat menyamarkan dan menghaluskan tekstur bibir Bahkan pada bibir yang cracky Smoothly glide dan ringan saat diaplikasikan di bibir Gak perlu lagi khawatir dengan bibir yang gak nyaman saat pake lip cream Rekan banget Kamu yang dry lips pas banget Buat invest atau nyetak di bulan puasa Say bye to dry lips Warna yang paling mudah dulu ya Ini ada C10 Vow Jadi boxnya tuh kayak gini Nah dia kayak gini kemasannya Dia kayak contek kan warnanya Dan aplikatornya yang seperti ini Oke this is the first 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 impression Super zoomed in Kalau kalian liat kayak matte keliatannya Kayak velvet matte gitu Tapi pas aku pake Dia bibir Rasanya kayak pake lip balm Kayak ada something hydrating gitu Ada licinnya gitu Oh my god Oke so this is the first shade Ini Vow Dan kita akan lanjut ke shade-shade selanjutnya Oke Oke so the next color yang masih muda C11 Swamp I can already tell I will like this Oke let's try Kok misalnya sih dia tuh whip Tapi dia gak yang kayak tebal pas dipake Jadi kayak tipis banget Tapi warnanya ada You guys can see Bebock Masa satu kata sih Dia kayak warnanya tuh It's a bright red Ada hint of rednya Ada hint of orangenya Ada dikit coklatnya Speechless Jadi kalau kamu suka warnanya Kayak terakota terakota Ke arah merah gitu This one This one's for you C11 Swamp Capture The next one ada C12 Detail Ini masih kalau dua tadi Plus ini tuh keluarga brown Ya jadi Oke baik Ini warm chocolatey brown Ini ada hint merahnya sih Karena kalau misalnya coklat Pure coklat Kayak kerudo aku gini Kan kayak kurang bagus di bibirnya Jadi ada hint merahnya Bener loh Aku tuh ngerasa Bibir aku tuh agak kering Padahal Tapi pas dipake ini Mila keliatan somsok Buat yang mempake Kayak warna agak bold Tapi gak mau yang kayak Merah darah gitu gak mau Try this one Oke so makeup look selanjutnya Aku mau bikin agak peach Karena aku mau swatch Warna-warna yang peach Jadi aku bakal ambil Warna status Di atas sini Ya Aku bakal pake Dia Di seluruh kelopak mata aku Lagi-lagi I love monochromatic look Jadi makanya Aku tuh biasanya matchingin Emang kayak Oh gue pake lipstick karena apa Ntar kayak Eyeshadow itu agak mirip Tapi ya kecuali Misalnya eyeshadow biru Yang itu biasanya aku pake nude Dan again Aku juga kayak hampir gak pernah Pake eyeshadow biru sih Sekarang-sekarang To be honest Nah karena peach Jadi aku mau Mendalemkan si warna peach Pake warna tense Disini Aku bikin hello eyes Terus tengah-tengahnya Kita ambil lagi Warna yang Fame Sekarang aku ambil lipsticknya dulu ya guys Bentar Kita lanjut Ini aku udah ganti Kerudung kedua aku Warnanya Buat peach undertone Jadi Kamu bisa Sinyalanya ini udah Satu tune kan Sama mataku Aku bakal swatch Ada empat warna Untuk keluarga peach Dan juga orange Kita mulai dari yang paling muda C06 dulu Namanya adalah Lively So dia Kalau dari Ininya sih Nah kita lihat dulu ya Paling muted nih warnanya Setik banget Oke warna Kerudung aku persis Next kita punya C07 Namanya Soire Soare Maaf ya kalau salah Bahasanya Ini kayak warna agak-agak Bright nih Lebih ke orange Bright orange Oh tapi enggak juga kok Coba kita cuci dulu Satai Dibilang pink enggak ya Ini lebih ke Coral Menurut aku ini It's a very deep coral Menurut aku ini Tipe-tipe lipstick Kayak kalau kamu Enggak pakai makeup Kamu pakai ini cantik Tetap karena Dia enggak bikin Mukanya jadi kusam Malah bikin jadi seger banget Gitu Oke lanjut ke selanjutnya ya Kita punya C08 Warnanya devoted Ini kayak the brightest orange Kita coba ya Karena dia whip Jadi dia tuh enggak yang liquid gitu Makanya pas kalian lihat Aku aplikasinya tuh bisa kayak Aku geser-geser Dia tuh nge-setnya Ada playtime-nya banget ya Semua nge-set Dia masih nge-set keluarga orange Karena dia emang Dasarnya orange Menurut aku Bisa kayak Gimana ya Kayak bisa blend di Bibir dan nge-setnya tuh kayak Moist Beneran Kalau enggak Enggak akan bisa guys Kalau enggak pasti Dia ngangkat-ngangkat gitu Sekarang aku punya nomor C09 Admire Ini warna tahir dari keluarga Peach Orange Dari Smooth Lip Whip ini So kita lihat Admire Aku respect-nya dia karena Kayak di ini tuh Kayak agak pink Gimana gitu Aku respect-nya lebih bright Tapi tuh ini bagus Kayak muted gitu Ya kalian lihat ada Kering bibir aku kan Ada yang kering kan Kita tutupin Kayak bibir baru Oke ini dia Admire C09 Tadaa Nah sekarang Aku mau ganti makeup look-nya Kayak warna pinky-pinky Karena aku mau ganti Lipstick-nya warna pink Jadi aku mau pake warna Love dari palet yang sama masih ya Dan kita pake dia buat ngedeepen si crease-nya Disitu kayak gitu ya Jadi dalam arti makeup look eyeshadow pink atau gimana tuh Itu tuh gak mesti kalian yang kayak beberapa satu garis Warna pink atau kayak satu kelopak pake warna pink semua Pink muda, no Pink tuh ada banyak keluarganya Ada yang tua, ada yang muda, ada yang deep, ada yang muted, ada yang bright Nah, kamu kalo misalnya mau pake lipstick warna bright pink Terus eyeshadow-nya lebih-lebih bright pink juga Menurut aku malah kurang bagus Jadi kamu tuh mix and match-nya tuh kayak Kamu paduin lah Misalnya bibirnya tuh warna bright pink Matanya muted pink kayak gitu Jadi kayak tetep satu keluarga Jadi kalo kalian liat tuh dari kejauhan Color paletnya tetep sama gitu kalian tarik Tapi gak yang plek, ketiplek gitu Kadang-kadang misalnya di bibirnya bagus Tapi di matanya kurang gitu Jadi gimana kalian harus bisa mengimbang-imbangin gitu Kalo dari aku sih kayak gitu, Kak Kita blend pake brush gede Jadi kayak hint of pink kayak gini tuh udah oke menurut aku Ini lebih kayak romantic look Cik Kita ambil warna London disini Aku pake di tengahnya Dia mah lebih ke fuchsia, majenta gitu ya Larnanya daripada ke pink Tapi maksudnya dia masih keluarga pink Paham kan? Terus buat tengah-tengahnya aku mau ambil warna money Disini Sekarang aku mau ambil lipstick-kepistika dulu dengan tiga dudung And I will be right back Oke, so now udah kostum ketiga Warnanya pink Jadi kalo kamu pake warna pink buat outfit kamu dan mata kamu You can try this three colors Disini aku ada warna C01, 2, sama 3 Kita mulai dari C01 dulu Namanya Grace Disini dia warnanya Kalo disininya tuh agak sedikit berbeda Bismillahirrahmanirrahim Bright pink Tapi ada hint of warmthnya Jadi gak yang cool undertone banget Jadi masih masuk aku di skin tone aku yang warm itu masih masuk Kayak bagus juga buat ombre deh Ombre yang terang gitu paham kan? Capture, capture Grace ya guys Lanjut aku ada C02 Ini warnanya Balad Kayaknya dia lebih muted nih warnanya Kalo tadi kan bright banget Nah, oh my god Ini deep sih warnanya Tapi dia bang keluarga pink sih, bener sih Dia keluarga pink Tapi dia sebenernya lebih ke ungu Ya kalo aku liatnya Kayak warnanya judo aku Iya kan Dia ada sedikit coklatnya Dikit banget banget sih Ini cool undertone Tapi karena dia deep Jadi gak yang kaget di kulit aku juga Kalo pake warna ini kayaknya bikin muka-muka Mulu lebih cerah Ini kayaknya bagus buat acara malam sih Kamu luar aku Jadi ini Balad ya Warna terakhir dari keluarga pink Yang ke ini adalah C03 Aquatic Jadi ini warnanya Kayaknya dia bright coral gitu ya Nah, saya harap Saya dugaan aku Dari segi kayak seterang dan segelap Apa tuh ini agak mirip Sama tadi si Grace Cuman dia ini lebih ke coralnya Kalo si Grace lebih ke pinkinya Ini udah 10 warna loh guys Demi biar aku masih aman Oke dan keluarga terakhir dari lipsticknya Makeover Hydrastate Smooth Lip Whip Ini adalah C05 dan C04 Yaitu keluarga merah Jadi aku mulai dari yang C05 dulu Karena kayaknya kalo disini sih Warna C04 tuh bakal lebih intens ya Jadi si C05 ini namanya Swift Dan langsung aja kita coba ya Oh enggak kok Tapi kalo udah di tubenya Dia gak sebright yang aku pikir Enggak kok Ini gak seerang itu Ini sih kepake banget Lagi-lagi ini warna-warna Yang kayak kalian pake Yang gak pake makeup pun bagus Suka Oh by the way Aku lupa ngejelasin Kenapa aku gak pake eyeshadow lagi Karena aku ngerasa Kalo mau pake red lips Yang bener-bener red lips Aku tuh sukaan kayak I make up looknya malah clean aja Yang penting mascara keliatan Alis ada Eyeliner boleh Tapi hasilnya juga kalo jadi kayak Agak lebih retro look gitu Tapi kalo aku bener-bener Sukain clean gini Jadi tuh emang bener-bener Si star of the show-nya Adalah si lipstick-nya gitu Tapi baga gitu selera ya Dan warna terakhir yang mau aku swatch Adalah C04 Real Ini kayaknya bener-bener Si merah Yang cool undertone gitu Tapi lagi-lagi kalo di Aplikatornya sih gak yang Merah serem gitu ya Tuh dia deep red Bagus kok Buka banget Lady Boss color lah ya Dia blue undertone merahnya Kalo pake ini Gigi tuh akan ternyata lebih putih Dan muka akan ternyata lebih cerah Bagus nih buat ombre Kita coba abis ini Dia mengulus banget ternyata nih Apalagi kalo misalnya kita lagi Benergin puasa ya Kita butuh suatu yang moist I think this Smooth lip whip Bakar Kepake banget Oke guys Sekarang aku mau ombre Warna yang udah aku keada Tadi udah udah liatin nih Gitu ya Pasti C10 Wow Duh ini warna aku suka banget Kayak gini Gimana dong Pake C04 real Dan aku mau tambahin sedikit banget Warna C12 detail Di antara keduanya Hasil kayak gini I know you guys love it Tapi serius Ini adalah warna-warna lipstick Yang favorit Banyakan orang saat ini kan Kayak ya ombre gitu Suka banget Oke guys So that is my video for today Nah aku akan kasih juga Hands swatchnya Disini Setelah ini Nah kamu bisa sendiri Ini warna-warnanya Perbandingannya ya guys ya Semuanya cantik-cantik banget Dan as you guys can see Dari swatches-swatchesnya Dia itu bener-bener Sesuai claimnya Kayak Dia tuh dibilangnya hydrostay Jadi dia ada Yang buat ngelembapin bibir Dan juga gak bikin bibir cracking Cocok buat bibir yang lagi crack malahan Dan aku mau buktin sendiri Kamu juga bisa sendiri Tadi pas aku pake Dia tuh gak mengangkat Si bibir-bibir yang Ada di bawahnya Kayak pelaku tuh Ngeswatch 12 warna guys Jadi kamu bisa judge sendiri Dan menurut aku juga pilihan warnanya tuh Dia bagus-bagus banget Banyak banget warna-warna yang muted Jadi gak terlalu gonjreng Dan emang Warna-warna lagi in banget gitu loh Even warna-warna yang kayak kecoklatan Nenutnya itu tuh ada banyak Jadi gak cuman Satu Kamu bener-bener bisa explore Dan kamu bisa sesuaiin banget Sama yang menurut kamu Paling cocok di skin tone kamu Kayak gitu Dan kenapa aku setuju Ini sesuai claimnya juga Karena dia bilang kan ada Design for dry lips With deep hydrating active Dari tadi aku nge-swatch Panjang aku gitu-gituin Aku bolak-balik Aku kan bukan nge-swatch Kayak sekali swipe doang ya Aku kayak Aku rasain Aku bolak-balikin Dan itu tuh emang Kerasa kayak Gak nge-set yang kayak Jadi ngelock kering gitu loh Jadi emang cocok buat Kamu yang punya dry lips Lagi yang bentar lagi Kita kan mempuasa Jadi kayak Menurut aku ini A good investment Kayak buat nge-stock lipstick Yang emang nyaman Di bibirnya kalo lagi kering gitu Teksturnya Kayaknya kamu bisa lihat sendiri Smooth velvet Dan finishnya adalah Healthy smooth matte gitu Nah sebenernya ini juga ada Kayak rumusnya Kayak buat undertone Skin tone kamu tuh Cocoknya yang mana sih Kira-kira aku akan taro disini Si rumusnya itu Jadi misalnya kamu yang light nih Kayak aku N10, C21, W22 Itu cocoknya pake merahnya apa Pink yang mana Itu kamu bisa lihat sendiri disini Tapi sebenernya baik lagi There are no rules In makeup Kamu bisa pake sesuai yang kamu Emang suka Dan bikin kamu rasa cantik Dan pede So yeah guys That's all for today's video Thank you so much Udah nonton Dan semoga cukup informatif Dan jelas Buat kamu yang lagi Tertarik untuk beli Atau lagi emang nyari Lipstick yang Moist Tapi hasil tuh velvet matte gitu This is the perfect one for you If you do enjoy this video Please leave a comment down below Dan like Dan subscribe Plus nyalin tombol notifikasinya Supaya kamu gak ketinggalan So yeah Thank you so much for watching Stay safe semuanya And I'll see you guys soon On my next video Bye bye Annyeong Bye 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 bye